Oke selanjutnya kita bahas tentang anatomi telinga Lagi-lagi ini gambaran virtual trigadimensinya tidak mendukung sekali sesuai dengan gambaran telinga yang sebenarnya Tetapi paling tidak bisa memberikan gambaran besarnya untuk kalian seperti apa sih sebenarnya anatomi telinga di dalam itu Karena kalau di luar kan kita bisa lihat Kita start dari awal, telinga itu kita bagi menjadi tiga bagian Yaitu yang paling luar auricula eksternal, tengah auricula media, dan dalam auricula interna Kita mulai dari auricula eksternal Auricula eksternal itu terdiri dari pina atau daun telinga Kemudian ini, meatus acusticus externus Ingat, di kuliah saya saya sebutkan bahwa meatus acusticus itu ada dua Satu eksternus, satu lagi internus Yang eksternus yang ini, yang internus posisinya ada di dalam, ada di telinga dalam Nanti saya tunjukkan yang mana ya Jadi ini salah satu bagian yang saya sebutkan tidak sesuai Karena bagiannya itu kan harusnya di slide saya katakan dia berbentuk huruf S Jadi bagian ini dia ditutupin oleh tulang temporal Kemudian bagian yang di dalam dia ditutupi oleh kartilago Tapi kira-kira gambarannya seperti inilah Ini dia meatus acusticus externus Kita lihat dulu bagian-bagian dari pina Yang ini disebut dengan helix Yang ini disebut dengan anti-helix Lalu yang di dalam ini disebut dengan konkah Yang menonjol di sini itu disebut dengan tragus Lalu yang di sininya anti-tragus Lalu tempat kita melekatkan anti-anting untuk perempuan Atau untuk mengambil darah kapiler Pemeriksaan kadar gula darah misalnya Atau lajundap darah Itu adalah lobulus Jadi ini disusun oleh kartilago Sementara di bagian lobulusnya itu terdiri dari jaringan saja Jadi tidak terdiri dari kartilago Kemudian masuk ke dalam Ini meatus acusticus externus Di sini dihasilkan serumen Atau wax Yang fungsinya untuk melindungi Telinga yang lebih dalam dari Benda asing atau dari serangga Makanya kalau membersihkan telinga itu Tidak dihancurkan terlalu sering Kenapa? Karena serumen itu kita perlukan Untuk melindungi bagian dalam telinga Tapi bukan berarti juga tidak pernah dibersihkan ya Kemudian Selanjutnya Bagian telinga ini Untuk perdarahan Itu Bisa kalian lihat Di slide saya ya Karena Di virtual body ini tidak bisa Kalaupun ditunjukkan juga Dia terlalu heboh Jadi tidak bisa sulit untuk dilihat Jadi peredaran darahnya Yaitu auricularis posterior Dan temporalis superficialis Untuk persarafan kan kita bagi menjadi Seperti ini Gambarnya ada di slide kan Yang ini oleh Nervus auricularis magnus Yang ini Nervus auriculo temporalis Cabang dari 53 Nanti dibuka lagi aja ya Slide-nya ya Untuk itu Jadi saya menerangkan hanya pada Struktur-struktur Yang bisa kita lihat Pada media ini Ya untuk tambahan-tambahannya Seperti saraf dan pembuluh darah Kadang tidak saya singgung Karena Tidak bisa dilihat dengan media ini Dan saya anggap Sudah kalian pelajari Di Kuliah Oke ini Metus acusticus externus Jadi bentuknya Seperti huruf S Makanya kalau kita mau lihat Memberantimpani Ini pinanya Atau auriculanya Harus kita tarik ke arah Ke arah lateral Dan agak ke atas Jadi supaya Si Metusnya ini agak lurus Jadi kita bisa melihat Ke Si Memberantimpani Oke itu untuk Telinga luar Kita lanjutkan Untuk telinga tengah Oke Jadi ini adalah Ruang telinga tengah Nah Yang menjadi batas Telinga luar Dan telinga tengah Itu adalah ini Ini adalah Memberantimpani Jadi bentuknya itu Kita lihat disini Dia Cekung Dari dalam dia cembung Dari luar dia cekung Nah dia itu Diameternya sekitar 1 cm Dan dalam kondisi Yang sehat Warnanya ya Seperti ini Kemudian Kita harus Bisa melihat Pendaran cahaya Dari Otoskop kita Di daerah sini Dengan puncaknya Itu disebut dengan Umbu Jadi inilah Gambaran Memberantimpani Yang Dalam kondisi Sehat Tidak ada infeksi Kemudian Memberantimpani ini Juga termasuk Struktur yang sensitif Terhadap rangsangan nyeri Kenapa? Karena dia Persarafannya banyak Di bagian luar ini Persarafannya Sama dengan Si Metus Acusticus Persarafannya Di bagian permukaan ini Adalah Nervus auricula temporalis Cabang dari Nervus cranialis 53 Dan Nervus auricula Cabang dari Nervus 10 Kemudian Yang di Dalamnya ini Dipersarafi oleh Cabang dari Nervus 9 Jadi banyak Persarafan yang Mempersarafi Organ setipis Dan sekecil ini Jadi kalau dia mengalami Infeksi Jadi dia Wajar dia Mengalami nyeri Yang sangat hebat Kemudian Kita lihat Bagian yang Tulang pendengaran Yang langsung Menempel pada Memberantimpani Itu adalah Malyus Tulang pendengaran Malyus Itu bagian Manubrium Malyenya Manubriumnya Ini yang panjang Ini manubriumnya Dan bagian ujung Manubrium inilah Yang menjadi Puncak dari Umbo Kalau kita Periksa telinga Oke ya Jadi Hanya bagian Dari Tulang pendengaran Malyus Yang melekat langsung Kememberantimpani Tulang pendengaran Yang lainnya Tidak Kemudian kita Masuk ke Ruang 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 Telinga Tengah Itu disebut dengan Kavitas Timpani Ini yang berwarna Biru inilah Ruangannya Ini sebenarnya ada Tapi karena Dipotong untuk Melihat Ini Supaya jelas Melihat tulang Pendengaran Dan persarafannya Nah Kita bagi menjadi Dua ruangan Yang di bawah ini Nah Kita batasin Disini Tarik garisnya Yang ke atas Itu disebut dengan Resesus Epitimpanicus Yang di bawah Itu disebut dengan Kavitas Timpanica Yang di atas Itu Resesus Epitimpanicus Itu terletak Sebagian dari Tulang pendengaran Malleus Kemudian Sebagian dari Tulang pendengaran Inkus Jadi hanya ruangan Yang kubahnya Ini Itu disebut dengan Resesus Epitimpanicus Sedangkan yang di bawahnya Ini ruangan Yang ini Itu disebut dengan Kavitas Timpanica Nah Kavitas Timpanica Ruang Telinga Tengah ini Kita bagi Menjadi Enam Dinding Jadi Ini juga Tidak terlalu Jelas Sebenarnya Di gambar Ini Tapi kita coba Bagian atap Paries Tegmentalis Namanya Ini Di atas Ini Ditutupi oleh Sebuah Lapisan Tipis tulang Yang membatasi Antara Telinga Tengah Dengan Ini dia tulangnya Ini telinga Tengah Dengan Fossa Cranii Itu makanya Disebut dengan Paries Tegmentalis Kemudian Bagian dinding Bawah Itu dilewati oleh Vena jugularis Makanya Disebut dengan Paries Jugularis Kemudian Di dinding Lateral Itu dibatasi oleh Memberantimpanika Makanya disebut dengan Paries Memberanacea Baru yang dinding Medialnya Itu disebut dengan Paries Labirin Tikus Itu kenapa? Karena disini ada Labirin Atau bagian Promontorium Atau tonjolan Dari koklea Ini yang menjadi Dinding Medial Lalu Dinding Anterior Itu ini Ini adalah Tuba auditiva Di anterior Ada tuba auditiva Kemudian Ada arteri Karotid Interna Makanya disebut Paries Karotid Dan yang terakhir Itu adalah Di dinding Anterior Itu juga lewat Musculus Otot pendengaran Itu namanya Musculus Tensor Timpani Yang berwarna Biru ini Lalu dinding Posterior Itu disebut dengan Antrum Paries Mastoideum Karena di bagian Belakang Telinga Ini telinga Kita Jadi ini Di balik Ini di dalam Ini Itu ada Mastoid Jadi mastoid Itu merupakan Rongga-rongga tulang Yang dilapisi oleh Lapisan mukosa Yang sama dengan Mukosa yang ada Di auris media Atau telinga tengah Makanya infeksinya Gampang Tertular ke bagian belakang Menyebar Bukan tertular Menyebar ke bagian belakang Sehingga menyebabkan Mastoiditis Oke itu adalah Telinga tengah Kira-kira Oke kita masuk ke Ini lagi Tulang pendengaran Tulang pendengaran Ada tiga Ada maleus Yang ini Kemudian ada Inkus Ini Kemudian ada Stapes Yang ini Bentuknya lonceng Bagian-bagian dari maleus Maleus Itu ada bagian kaputnya Bagian kolumnya Baru ada Manubrium malei Ada prosesus anterior Dan ada prosesus lateral Kemudian Inkus Ini Dia ada Korpusnya Ada dia Krus Longum Atau kaki yang panjang Dan Krus breve Itu yang kecil aja Itu Sorry Yang ini Nah itu adalah Krus brevenya Kecil Kemudian pada bagian ujung Dari krus longum Atau kaki yang panjang Longum Long Ya kan Ada namanya Prosesus lenticularis Prosesus lenticularis itu Dia akan Ber Ber Melekat pada bagian Kepala dari Stapes Kemudian Ini bagian Ininya Kepalanya Lalu ini bagian kolumnya Lalu ini ada Kakinya ada dua Yang ini adalah krus anterior Karena dia di sebelah anterior Yang ini adalah krus posterior Dan yang melekat ke telinga Dinding telinga dalam Itu adalah bagian basisnya Kemudian Otak pendengaran itu ada dua kan Yang pertama tadi ini Yang berasal dari dinding anterior Yang berjalan di atas Dari tuba auditiva Ini namanya muskulus tensor timpani Kemudian Satu lagi Yang kecil ini Ini yang warna biru Ini biar lebih jelas Sorry sorry Ini yang berwarna biru Ini Dia melekat ke Bagian kolum dari Stapes Ini namanya muskulus Stapedius Ini yang saya jelaskan di perkuliahan Dari persarafila nervus 7 Nervus cranialis 7 Atau nervus fascialis Jadi kalau ada Gangguan pada nervus fascialis Salah satu Keluhan pasien itu adalah Hiperakusis Pendengaran yang Berlebihan Jadi suara yang seharusnya Sebenarnya tidak terlalu besar Kedengaran pada telinga normal Dia malah Terlalu besar Didengar oleh Orang yang Menderita Gangguan nervus cranialis 7 Kenapa? Karena Kita lihat fungsi dari dua otot ini Kita lihat ini Muskulus tensor timpani Kalau dia berkontrak Menerima rangsangan suara Masuk nih dari Meatus acusticus externus Dia menggetarkan Memberan timpani Otomatis ini bergetarkan Nah si tensor timpani Nanti kontraksi Dia tarik Si manubriumnya Supaya apa? Supaya getaran yang dia terima itu Tidak terlalu besar Karena ini kan Permukaan memberan timpani Kan lebih besar Daripada manubrium Pasti getaran yang disampaikan itu Yang ke manubrium Lebih berlipat ganda Demikian juga ke stapes Ini permukanya juga Berkali lipat lebih kecil Daripada permukaan Memberan timpani Jadi Agar Tidak semua Hantaran getaran itu Terlalu besar Disampaikan ke Telinga dalam Nanti si stapedius ini Dia menarik si stapes Tulang stapes ini Supaya Getarannya itu Tidak tersampaikan Semuanya ke Telinga dalam Itu dia fungsi dari Kedua otot ini Yaitu Musculus stapedius Dan musculus tensor timpani Oke itu untuk Telinga tengah Oke Ini Adalah tuba auditiva Tuba auditiva itu Berfungsi untuk Menjaga tekanan atmosfer Dan tekanan di Dalam Ruang telinga tengah ini Adalah sama Jadi ini seperti Sirkulasi dari Telinga tengah Ya kan Yang saya sebutkan di kuliah Seperti kita kalau naik Pesawat Kita waktu Landing Atau waktu Take off Telinga itu rasanya Seperti penuh Itu kita berusaha Melakukan gerakan Menelan Ataupun mengunyah Supaya apa Supaya tuba auditiva Terbuka Jadi tekanan di dalam Ruang telinga tengah Itu diturunkan Itu karena Sudah mulai Tinggi tekanannya Di dalam Nah tuba auditiva Ini terdiri dari Struktur Kartilago Sama struktur Osea Atau struktur tulang Dimana kartilagunya itu Dua kali lebih panjang Daripada struktur Osea Dan tuba auditiva ini Berfungsi untuk Menghubungkan Telinga tengah Dengan Nasofaring Ya Oke ini Saya mau memberikan Gambaran otot Tensor Velipalatini Dan levator Velipalatini Jadi ini adalah Rongga mulut Ini sudah saya Hilangkan giginya Dan Bagian maksila Dan mandibulanya Ini yang mendatar ini Ini disebut dengan muskulus levator velli palatini Jadi dia terletak tepat di bawah muskulus ufula Jadi yang ini adalah muskulus ufula Dan yang ini di bawahnya adalah muskulus levator velli palatini Jadi dia merupakan otot penyusun dari palatum Atau langit-langit mulut Kemudian yang satu lagi Ini Muskulus levator velli palatini Jadi posisinya sama-sama di palatum Dia dekat dengan muskulus palatoglosus Palatoparingius Ini adalah muskulus palatoglosus yang di bawahnya Yang ini muskulus tensor velli palatini Yang ini levator velli palatini Oke Jadi Waktu kita melakukan gerakan menelan Pada saat itu Si dua otot ini akan berkontraksi Seperti yang saya sudah jelaskan di perkuliahan Kalau misalnya ini Tensor velli palatini berkontraksi Dia menyebabkan Si Dia akan menarik Lubang Menarik kartilago Sehingga si tuba auditivanya akan terbuka Sedangkan levator velli palatini Kalau berkontraksi Tadi dia akan menyundul si kartilago mendorong Supaya lebih terbuka volumenya Coba dilihat lagi gambar yang ada di perkuliahan saya Yang ada gambar otot Yang ada gambar tanda-tanda panahnya Jadi ini adalah Otot yang mengatur si Si tuba auditiva Jadi di mana tadi tuba auditiva bermuara Dia di nasofaring Itu sudah saya tunjukkan di bagian faring ya Gambarnya Bahwa Penunjuk bagian atap dari tuba auditiva itu namanya Taurus tubarius Itulah struktur yang kita cari Pada saat kita melakukan pemeriksaan Rhinoscopy untuk melihat daerah nasofaring Kalau misalnya tuba auditiva yang mengalami inflamasi atau infeksi Sampai ke telinga tengah Maka Taurus tubariusnya itu akan membengkak Apa Taurus tubarius? Kalian lihat lagi di saat saya ya Kita lanjut kembali Kita masuk ke dalam auris interna Tadi sudah auris media Jadi telinga dalam itu terdiri dari dua labirin Labirintus oseus dan labirintus mumbranacea Jadi dibuka lagi bahan kuliahnya ya Labirintus oseus itu terdiri dari tiga struktur Yaitu ini dia Yang disebut dengan koklea Kemudian ini dia Yang disebut dengan vestibulum Dan yang tiga ini disebut dengan kanalis semisirkularis Itu adalah labirintus oseus Jadi posisi telinga dalam itu dia Masuk ke sini Ke pars osea Ostemporalis Lalu Itu labirintus oseus Yang kedua adalah labirintus mumbranacea Labirintus mumbranacea itu Terdiri dari empat struktur Yaitu Di dalam ini namanya ductus koklearis Di dalam ini namanya kanalis semisirkularis Dan di dalam ini ductus semisirkularis Dan di dalam vestibulum ada dua Yang disini namanya sakulus Yang disini namanya utrikulus Jadi tidak di media 3D ini Tidak bisa menggambarkan yang dalam Yang seindah gambar di slide saya Gambar slide saya yang ini Nah yang ini Jadi Ini adalah potongan koronalnya Jadi kita bisa melihat Si yang berwarna biru Ini yang disebut dengan labirintus mumbranacea Jadi ada empat struktur Yang disini adalah ductus koklearis Disini ada sakulus Disini ada utrikulus Kemudian di bagian ujung dari ductus kanalikulus Ada 3 struktur yang melebar Ini disebut dengan ampula ductus semisirkularis Nah ini ada yang merah-merah Ini artinya ada reseptor-reseptor untuk keseimbangan Jadi koklea ini berfungsi untuk pendengaran Sedangkan yang merah-merah ini berfungsi untuk reseptor keseimbangan Jadi telinga kita berfungsi untuk pendengaran dan keseimbangan Disini ada reseptornya namanya Makula sakuli Kemudian disini namanya makula utrikuli Kemudian di masing-masing ampula itu namanya krista ampularis Jadi mereka berfungsi untuk menjaga keseimbangan Jadi gambar ini tidak terlihat di gambar dengan 3D tadi Kemudian kita lihat disini bahwa ductus koklearis itu berhubungan dengan Sisa kulus oleh ductus reuniens Kemudian semua ductus ini dihubungkan dengan sacus endolimphaticus Melalui ductus endolimphaticus Lalu antara saculus dan utrikulus itu dihubungkan oleh ductus utrikulus sacularis Tinggal kalian buka lagi bahan kuliahnya ya Itu dia adalah telinga dalam Jadi kalau kita lihat ini adalah persarafan Nervus cranialis 8, nervus vestibulo coclearis Jadi dia ada 2 cabang Yang satu itu adalah nervus coclearis yang masuk ke coclea Di bagian tengah coclea tempat jalannya nervus coclearis namanya modiolus Kemudian cabang 1 lagi itu Yang ke reseptor yang merah-merah tadi itu disebut nervus vestibularis Jadi yang untuk keseimbangan Jadi itu fungsinya Dan yang satu ini apa? Ini adalah nervus vestibularis Jadi dia berjalan itu dari belakang telinga Masuk Nah tempat masuknya persarafan ini ditambah dengan arteriol dan vena-vena yang kecil Itu namanya meatus acusticus internus Itu dia Kemudian ada juga disini memberan timpani sekunder Jadi ini memberan timpani utama yang sekunder dia di bawah ini Tempat melekatnya si stapes itu namanya oval window Atau venestra vestibuli Sedangkan disini ada bulatan lagi Itu disebut dengan venestra coclea Atau round window Itu disebut dengan memberan timpani sekunder Oke kita lihat bagian dari telinga dalam yang untuk pendengaran Nah ini adalah struktur yang berfungsi untuk pendengaran Ini nervus koklearis Yang berjalan pada modiolus Lalu ini adalah gambaran melintang pada coclea atau rumah siput tadi Jadi di dalam coclea itu menjadi ada tiga saluran Yang bawah ini disebut dengan skala timpani Yang atas skala vestibuli Dan yang tengah ini adalah duktus koklearis Duktus koklearis punya dua atap Yang satu namanya ini adalah memberan abasilaris Yang ini adalah memberan abasilaris Oke pada memberan abasilaris inilah yang terdapat yang namanya organ korti Organ yang berfungsi untuk pendengaran Jadi ini adalah sel-sel rambut luar Ini ada barisan-barisannya Kemudian ini adalah supporting cell-nya Lalu dia melekat pada memberan abasilaris Nah kita lihat disini nervus koklearis berjalan Kemudian masuk ke dalam serabut-serabut sarafnya Jadi nanti pada saat suara getaran-suara diteruskan Nanti kan getarannya akan melewati skala timpani dan skala timpani Nanti dia menggetarkan memberan abasilaris Lalu sel rambut luar ini akan bergerak Itulah stimulus itulah yang akan ditangkap Dan diubah menjadi rangsangan suara Oleh si nervus koklearis Jadi kalau kita lihat dari strukturnya semuanya Suara masuk dari telinga luar Menggetarkan si gendang telinga Kemudian menggetarkan si manubrium maleus Getaran diteruskan ke inkus, ke stapes Lalu dia akan menggetarkan Si stapes akan melanjutkan getaran ke telinga dalam Struktur telinga dalamnya itu Ke labirin tikus oseus dan membranasea Terus cairan-cairan yang terdapat di dalamnya akan bergetar Cairan itulah yang akan menggetarkan si organ korti tadi Yang terdapat pada membrana basilar Jadi demikian untuk penjelasan dari Struktur anatomi telinga Balik lagi saya ingatkan Kalau ada yang lupa saya jelaskan